Al-Fatihah 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 Ini adalah penghematan waktu. Jadi pembeli ataupun penjual bisa melakukan akat transaksi tanpa mengganggu aktivitas-aktivitas mereka. Karena mereka bisa melakukan transaksi dari rumah, dari kantor, dan lain sebagainya. Ini dari sisi waktu. Dan juga bisa menghemat biaya. Barang-barang seperti baju dan lain sebagainya. Ketika membeli ke toko dengan harga Rp100.000 misalkan, maka dengan transaksi online ini harganya bisa lebih murah. Hal ini dikarenakan penjual atau baik, ini mereka tidak harus sewa tempat, juga tidak harus menyewa karyawan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa meminimalisir harga dari barang tersebut. Ini dari sisi manfaat. Akan tetapi, jual beli seperti ini juga ada sisi-sisi moderatnya. Di antaranya misalkan adalah unsur penipuan yang sangat tinggi. Jadi dikhawatirkan barang yang sampai kepada si pembeli, si mustari tersebut, ternyata barangnya tidak sama dengan apa yang disebutkan di foto-foto tersebut. Jadi kadang, sevisifikasi barang yang akan dibeli bentuknya seperti ini, ternyata yang sampai adalah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Atau mungkin potensi gagal bayar. Jadi ini dalam kasus ketika pembeli, penjual ini mengirim barang terlebih dahulu, baru setelah itu pembeli nanti membayar, mentransfer uang di setelah barangnya sampai. Nah dalam konteks seperti ini, nanti yang dirudukan adalah pihak penjual. Jadi dari satu sisi ada manfaat, tapi dari sisi yang lain juga ada madorat. Padahal dalam prinsip hukum Islam, dalam transaksi hukum Islam itu adalah terjaminnya kemanfaatan di antara kedua belah pihak. Jadi tidak boleh ada orang-orang yang dirugikan, baik dari pihak pembeli atau penjual. Ini dalam prinsip Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Dan janganlah kalian, kata Allah SWT, memakan harta-harta di antara kalian secara batil. Artinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan unsur menipu dan lain sebagainya. Dan juga diceritakan di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya dalam satu waktu, Rasulullah mengadakan kunjungan atau inspeksi ke suatu pasar yang ada di kota Medina. Kemudian Rasulullah SAW ini masuk ke dalam sebuah pasar, masuk ke dalam sebuah pokok di sebuah pasar. Rasulullah datang kepada seorang penjual beras di situ atau penjual gandum. Rasulullah kemudian mendekat di sebuah gandum yang ada di tempat tersebut. Kemudian Rasulullah memasukkan tangan mulia beliau ke dalam tumpukan gandum yang dijual tersebut. Setelah Rasulullah memasukkan, kemudian diangkat, ternyata di dalam gandum tersebut, dalamnya ini basah. Ini gandumnya basah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada si penjual, Ini apa ini kok bisa gandum basah yang ada di dalam? Maka penjual mengatakan, Artinya si penjual dengan konteks seperti itu, ini bisa merugikan pembeli. Karena mungkin barang yang basah itu bisa memberatkan timbangan. Maka kata Rasulullah SAW, Kalau memang terkena basah, maka saatnya tidak ditaruh di dalam, tapi ditaruh di luar. Nah, ini adalah konteks akan jual beli dalam Islam adalah tidak merugikan salah satu pihak. Nah, bagaimana dengan kasus jual beli online yang menjadi pembahasan kita saat ini? Di sini, para ulama ini berusaha bagaimana mengeluarkan hukum yang sekiranya tidak memberatkan baik penjual atau pembeli. Dan di satu sisi, jual beli aplikasi online tersebut adalah memang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Akhirnya, mereka, satu contoh misalkan, Memang ada sebagian ulama mengatakan jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi banyak juga yang mengatakan boleh. Pertemuan ulama, muktamar ulama misalkan di Jidda, Ini yang ke-6 sekitar tahun 1990. Ketika muncul saat itu, akad jual beli menggunakan telepon, fax, Ataupun menggunakan internet saat itu ketika baru-baru muncul internet. Itu para ulama yang ada di Jidda saat itu, mereka sepakat bahwasannya akad jual beli, Menggunakan internet, menggunakan fax, menggunakan telepon, dan lain sebagainya, Ini bisa dihukumisah. Selama barang-barang tersebut, ini bukan seperti emas dan perak, Yang mana memang disarankan untuk ada takobut di dalam akad jual belinya, harus saling menerima. Sedangkan dalam akad jual beli online, ini tidak bisa langsung menerima. Sehingga jual beli emas perak, ini tidak diperbolehkan. Tapi yang lain, selain emas dan perak, ini diperbolehkan. Dan juga barang-barangnya bukan barang-barang yang diharamkan. Maka ini diperbolehkan. Ini menurut Muqtamar ulama yang ke-6 yang diadakan Jidda tahun 1990. Begitu juga disebutkan oleh Imam Jaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Asim al-Matholid. Atau disana beliau mengatakan bahwasannya akad jual beli dengan menggunakan tulisan dan lain sebagainya, Ini diperbolehkan. Artinya disini dengan menggunakan tulisan boleh, maka juga dengan online mungkin kita bisa analogikan ke sana. Artinya jual beli online juga diperbolehkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam syarah Jaluddin Al-Mahalli, yang mana beliau mempunyai kitab syarah Al-Mahalli, komentar terhadap bin hadith talibin karangan Al-Imam Zakaria An-Nawawid. Disana beliau menukil dua pendapat dari Al-Imam As-Syafi'i. Dari pendapat Matip Syafi'i, bahwasannya pendapat yang asoh, kata beliau, jual beli wa'ib. Artinya akad jual beli yang barangnya tidak ada di tempat, ini tidak diperbolehkan. Karena ada unsur penip, dikhawatirkan ada unsur penipuan di situ. Akan tetapi, beliau mengatakan Jaluddin Al-Mahalli dalam kitab tersebut, bahwasannya akad jual beli barang yang tidak ada di tempat, ini diperbolehkan. Dengan catatan, saat terjadi transaksi, memang sifat-sifat yang diinginkan ini disebutkan. Sehingga, kalau memang nanti ternyata ketika barang telah sampai ini tidak sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, maka si pembeli boleh mengadakan komplain atau mengadakan khiyar, istilahnya, kepada si penjual. Ini boleh dalam Jaluddin Al-Mahalli. Juga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Khatib As-Syarbini dalam kitab Udil Mukhtad. Beliau senada dengan Jaluddin Al-Mahalli, bahwasannya akad jual beli barang yang ro'ib yang tidak ada di tempat, ini juga diperbolehkan selama bertendensi atau menyebutkan sifat-sifat yang telah disebutkan, yang diinginkan. Bahkan, di dalam kitab lain, di dalam sumber-sumber lain, saya sebutkan di sini juga ada, bahwasannya seperti akad jual beli dengan menggunakan sopi, buka lapak, dan sebagainya, mereka kan sebenarnya bukan barang sendiri yang diperjual belikan, tapi barang orang lain. Nah, status mereka ini apa? Maka dikatakan oleh Dr. Wahabah Zuhaili dalam kitab Nyafiki Islami, bahwasannya seorang wakil, ini wakil dari penjual, ini bisa menjual barang-barang orang yang diwakilkan, ini sesuai dengan pendapatnya, jadi sesuai dengan keinginan dari si wakil tersebut, dengan catatan ada kemasalahan untuk orang yang diwakilkan. Nah, dalam konteks seperti ini, sofi, buka lapak, dan lain sebagainya, bisa disamakan dengan kasus wakil ini. Sesuai dengan pendapat Dr. Wahabah Zuhaili dalam kitab Fikir Islami, just 4. Di sana beliau berpendapat seperti itu. Kesimpulannya, pada video kali ini, bahwasannya akad jual-beli atau transaksi online berbasis aplikasi, ini diperbolehkan oleh banyak ulama seperti Zakaria Al-Ansuri, kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian Muhammad Khatib Asyarbini, juga Muqtamar Fikir Islami Digit dan yang ke-6, di situ bahwasannya boleh akad transaksi yang antara penjual dan pembeli tidak duduk dalam satu majelis selama sifat-sifatnya disebutkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dan juga barang-barang yang diperjual belikan, bukan emas dan perak yang disaratkan pakobut, yaitu saling terima di dalam majelis, ataupun bukan barang-barang yang diharamkan, seperti sabu-sabu, homer, bir, dan barang-barang lain yang diharamkan karena memang ini tidak boleh diperjual belikan. Mungkin itu dalam video kali ini yang bisa kami sampaikan, kemudian terkait Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya, itu bisa dikategorikan wakil daripada penjual. Para pemirsa yang kami muliakan, dalam video pendek ini mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga ada manfaatnya bagi kami pribadi dan bagi para pemirsa sekalian. Kalau memang ada hal-hal yang memang tidak sesuai, ada kesalahan di dalam pendapat kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang kami adalah al-insanu mahalal khotok, mahalul khotok wanisiyah. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi kami mohon maaf yang sebesarnya, hadha minni walafu minkum, sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.